Halo semuanya, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang Kali ini Mas Bolang lagi mudik ke Pati di Jawa Tengah teman-teman Kalau teman-teman mudiknya ke kota mana ya? Silahkan tulis di kolom komen ya Kali aja nanti saya bisa mampir Teman-teman tau nggak kota Pati itu ada di mana? Karena saya itu punya banyak pengalaman Kalau saya kenalan bahwa saya dari Pati itu mereka selalu bingung teman-teman Pati itu di mana ya mas? Yaudah ini sedikit aku spill ya teman-teman Pati itu adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah Letaknya itu ada di pesisir utara Pulau Jawa Jadi kalau ada jalan anjar panah rukan itu dilawatin nih kota Pati teman-teman Kota Pati itu dikenal juga dengan kota pensiunan Karena disini tuh nggak ada mal teman-teman Jadi ya adanya toko serba ada yang ya sualahan-sualahan kecil seperti itu Dan kenapa dibilang kota pensiunan? Ya karena sepi teman-teman Oke aku akan sedikit ngasih penjelasan ke teman-teman semua Kota Pati itu seperti apa sih? Monggo silahkan dilihat ya Pati itu adalah sebuah kabupaten yang telatah Provinsi Jawa Tengah Jaman aku Cilembian, telatah ini kasebut juga dinek kota pensiunan Amergo ngajik saiki ya orang tua mal Hanane mong toko serba ada utawa swalayan Masih yang mengkono aku ya bangga Wih selahir lan gede ning kota Pati ini Panjenangan sedoyo mungkin tau kerungu Yen Pati kui dianggap kota sing akeh dukune Yo, nekwi tak akoni Bos Edi selah sawi jening Putra Pati Nate Dadi ketua paranormal Indonesia Tapi orang mong babakan dukuntok Sing perlu panjenangan mengerteni Kuda iki yuntui sejarah sing apek Kasebut asmoseh jangkung Ulama toko kayen sing kasaktene mondroguno Panjenangan ini iki minongko selah sawi jening wali yu loh Sing meloknya baraki agomo yang wilayah Jawa Tengah Orang mong cerita sejarah wae sing arek tak ceritake ni panjenangan sedoyo Nek panjenangan pernah gurungu wong omongan Piye leh, leh gagego Kui minongko, boso sak bentinone wong pati Sim bakal sampean temoni Naik sampean dolan yang kutoku iki Pati ngono yu sejatine duwe panggunan-panggunan ape Yang caca saiki nyebuti panggunan guhiling Yang sampean lewat latah pati Tak saran ke mampiro ning gonggon iki Sing kepisan yu iku wadu nggembong Wadu iki anani ngetelatah kecamatan gembong Jeneng hasilini kuwi aran wadu seloromo Pelengku nek sampean arep dolan yang wadu nggembong iki Dolano pas wayah sengengi lingsir Wah kui suasanane syahdu banget koyongin iki Pati ugo ndwe sawah-sawah seng koyone ngubut kae Sawah-sawah berundak seng ngapik banget nenggo foto-foto Saliannya kuwi anak gua pintu gerbang mejo pahit Tan panganan-panganan legendaris Sampean durung dianggep neng pati Nek durung jajal wenae senggoh gandul Soto kemiri ugo mangut nndas manyung Sakjane seng paling wigati nek kanggu ku mudik kuio Sungkeman neng simbo koyong ini iki Acara sungkeman koyong ini kuwi Minungko tradisi seng dianti-anti Pongwong seng peranto koyo awak kuiki Rasane kuwi mak plong banget Wah aku raiso cerita lah nek babakan sungkeman iki Sampean mesti nge cerita di edwe babakan sungkeman iki Iku mau cerita babakan kutoku pati Kuto seng duwe slogan pati bumi minatani Moga-moga iso ngenalki neng panjenengan sedoyo Babakan kuto pati iki Senganti saiki yoran duwe mol Masya ngono aku yob bangga dati cah pati Wais lahir lan gede neng kuto pati iki Pie sampe narep dolan neng pati rak Nah itu tadi sedikit cerita tentang kambung saya di pati Jawa Tengah teman-teman Dan saya tuh mau curhat sedikit ya Karena kota saya ini jauh dari pelabuhan Jauh dari stasiun kereta jauh dari bandara Jadi kalau saya mau ke tempat lain memakai jasa transposasi laut kereta ataupun udara saya harus pergi ke Semarang dulu dan ini saya itu lagi nyegat lagi nunggu bis dari Surabaya ke Semarang nyari yang AC Ternyata gak ada teman-teman Jadi kalau yang AC itu adanya siang menuju ke sore Nah kalau pagi ini biasanya bis-bis yang dari Surabaya itu menuju ke Semarang itu yang ada patas AC Dan ini saya naik bis yang non-AC teman-teman dan itu panasnya Aduh luar biasa dan waktu saya melakukan perjalanan kemarin itu sedang ada gelombang panas Yang bisa dirasakan oleh teman-teman semua yang ada di negeri ini Dan rasanya jalur pantura ini panasnya tuh lebih-lebih teman-teman Apalagi di dalam bis seperti ini yang gak ada kipasnya, gak ada AC-nya Wah itu sebuah pengalaman yang luar biasa Dan ini adalah perjuangan buat saya dan juga teman-teman yang tinggal di daerah Kudus, Demak, Pati, Blora, Rembang Itu kalau mau melakukan perjalanan ke luar kota naik kereta, naik pesawat, ataupun naik kapal laut Pastinya harus ke ibu kota provinsi dulu yaitu kota Semarang Dan ini saya sedang menuju ke kota Semarang teman-teman Dan untunglah saat ini tuh sudah ada tol baru yang menghubungkan antara Sayung dan juga ke Demak Mudah-mudahan segera sampai ke Kudus dan juga Pati ya teman-teman Dan kalau sudah ada tol seperti ini kan jalurnya juga lumayan bisa dipangkas lah ya Walaupun panas marasan di dalam bis itu juga gak terlalu lama gitu Kalau kemarin-kemarin kan sempat ada kerusakan jembatan di Juwana Itu gak kebayang deh, dirasanya panas di dalam bis seperti ini tuh seperti apa Ya saya masih beruntung ya, orang Indonesia kan selalu ada untungnya Dan for your information, kalau kacang-kacang yang kalian konsumsi dari minimarket Atau dari warung-warung yang mereknya Dua Kelinci ataupun Garuda Itu diproduksi di kota saya ini teman-teman Ini adalah salah satu kebanggaan yang biasa saya utarakan ke teman-teman Ketika saya mengenalkan diri berasal dari kota Pati ini Dulu itu perasaan kalau backpackeran naik kendaraan jenis apapun Itu santai-santai aja sih teman-teman Tapi gak tahu sekarang itu mungkin umur dan juga faktor lainnya Jadi agak-agak gimana gitu Saya tuh terakhir naik bis ekonomi tuh kapan ya seperti ini Itu kayaknya udah lama banget ya Dan biasa kalau saya pulang tuh selalu nunggu bis patas Karena patas itu keuntungannya adalah dia gak ngetem di mana-mana Jadi lebih cepet dan juga dia pakai AC Walaupun harganya biasanya dua kali lipat lebih dari tarif ekonomi seperti ini Dan tarif ekonomi seperti ini tuh dari Pati menuju ke Semarang itu 30 ribu saat ini mungkin kena tuh setelah lebaran ya Dan kalau tarif yang patas itu kalau gak salah 58 atau 60 ribu Dan saya itu tadi nanya-nanya ke bapak yang ada di terminal Walaupun mas dapat patas nanti menuju ke Semarang itu biasanya bangkunya juga sudah habis Biasanya patas yang dari Pati menuju ke Semarang di momen lebaran seperti ini Adalah kursi berdiri tanpa kursi maksudnya teman-teman Jadi berdiri dua jam itu lumayan juga ya dengan kondisi panas yang seperti ini Akhirnya saya memutuskan untuk gambling naik bis ekonomi ini teman-teman Dan asli ya bisnya itu penuh banget teman-teman Bahkan kalau dia berhenti sebentar di tempat menaikan dan menurunkan penumpang Itu pengamen masuk, pedagang ngosongan masuk Wah itu tambah pengap lagi suasana di dalam bisnya teman-teman Dan untunglah sekarang tuh sudah ada tol dari Indemak menuju ke Semarang teman-teman Tapi dengan adanya tol ini lumayan sekali sih teman-teman Apalagi di kondisi yang panas terik seperti ini Dan ini kita sedang memasuki tol dari Indemak menuju ke Semarang Tapi ya jadinya saya tidak bisa menikmati memori-memori dulu ketika waktu PKL ke Semarang Waktu ada acara apapun ke Semarang Biasanya naik bisnya dari Pati, Kudus, Indemak, terus Sayung Biasanya kalau Indemak itu kita lewat apa namanya Masjid Indemak itu adalah sebuah kenangan-kenangan saya zaman PKL STM dulu teman-teman PSG namanya, Pendidikan Sistem Ganda Tapi ya dengan adanya jalan tol baru ini Semoga saja perekonomian di masing-masing kota yang dilalui Itu ikut kena dampak positifnya ya teman-teman Tapi sebenarnya Pati itu ada rel kereta loh Tapi tidak tahu itu jurusannya kemana Dulu itu kalau tidak salah saya pernah dapat kabar Dapat foto itu dari Johana menuju ke Semarang itu ada tram Dan di stasiun, bekas stasiunnya itu ada di Pati teman-teman Ya saya sih berharap semoga saja rel-rel lama itu bisa direaktifasi lagi Biar moda transportasi yang menuju ke Semarang Ke ibu kota provinsi ini juga makin beragam teman-teman Dan jalan tol dari Demak menuju ke Sayung ini adalah bagian dari tol Demak ke Semarang Dan totalnya itu sekitar 27 km dan Demak ke Sayung ini seksi keduanya itu sepanjang 16,3 km teman-teman Tapi ini sudah lumayan memangkas waktu tempuh sih Kalau biasanya kan lewat jalan biasa itu bisa satu jaman kalau nggak salah Dan dari Demak ke Sayung ini itu cuma butuh waktu sekitar 20 menitan kemarin itu kalau nggak salah Ya semoga saja tol ini bisa segera selesai dan nyambung sampai ke Kudus dan Pati juga Dan ini kita sudah keluar dari gerbang tol yang ada di Sayung teman-teman Jadi total waktu tempuh perjalanannya dari waktu masuk tol tadi sampai ke tempat ini itu sekitar 20 menitan lah Nggak lama kok Dan ini kita akan menuju ke jalur Pantura lagi teman-teman Untuk sampai ke terminal Terboyo yang ada di Semarang Dan di daerah ini itu kalau air laut pasang ataupun hujan Dan itu biasanya cepat banjir teman-teman bisa lihat sendiri Itu selokan-selokannya itu penuh ya teman-teman Itu biasanya pabrik-pabrik yang ada di dalamnya Itu daratannya itu lebih rendah Dataran tanahnya itu lebih rendah Jadi biasanya akan masuk Ini di pertigaan terminal Terboyo teman-teman Dan biasanya bis-bis itu berhenti di sini Tadi saya turun dari sini kalau dari Pati Terus kalau mau naik ke Pati juga dari sana Kok ternyata ada Trans-Semarang sampai ke Terboyo Dan tadi itu setelah makan bakso Saya itu nunggu ojek online dan juga nyari ojek-ojek pangkalan Tapi ternyata pada mudik kayaknya teman-teman susah banget nyari ojek Terus pas lagi nunggu dan panas-panasnya Ada taksi lewat yang kosong Ya udah kita naik taksi aja Menuju ke stasiun Semarang Poncol Yang ada di Semarang ini Dan emang bener ya Kalau pun naik ke ojek pasti akan panas banget Tadi teman-teman menuju ke stasiun Semarang Poncolnya ini Gak jauh kok Cuma perjalanan sekitar 15 menit Kalau gak salah dari terminal Terboyo tadi Pertigaan menuju ke stasiun Semarang Poncol Pertigaan menuju ke stasiun Semarang Poncol Pertigaan menuju ke stasiun Semarang Poncol Ini saya udah di depan stasiun Semarang Poncol teman-teman Tari itu nyari ojek online dari terminal Terboyo Susah banget ya pas ini Karena mungkin pada mudik sopir ojeknya Ini antrenya lumayan penuh Ini antrenya lumayan penuh Ini antrenya taksi kayaknya Aku mau cari warung kopi dulu disini panas banget Dan tadi tuh kalau naik ojek motor juga kayaknya Wah aneh banget Semarang ya Allah Aduh Mau ke loko cafe dulu nyari kopi kayaknya enak Oke teman-teman mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini Nanti di episode selanjutnya Saya akan naik kereta Kaligung Dari stasiun Semarang Poncol ini Menuju ke Pekalongan Jadi stay tune di vlognya Mas Bolang ya Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Sampai selesai videonya Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih.